Dalam bukunya ia menulis, sejak masa kecil, saya tidak pernah ditundukkan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian, dan sejak dewasa saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seorang di luar ajaran Islam. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa buddhist, kurang lebih seperti ini. Kalimat berbahasa bugis tersebut, menggambarkan kehidupan masa kecil hingga dewasa, seorang kahar muzakar. Sejak remaja, ia tak pernah gentar dengan gertakan lawan-lawannya, sikapnya itu terbawa hingga masa dewasa. Sebagai seorang muslim, ia tak mau menerima pendapat jika bertentangan dengan ajaran Islam. Kalimat tersebut, seolah memberikan isyarat, bagaimana menilai kepribadian bum kahar, lantas melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, melalui bahtera perjuangannya, DITI. Pandangan itu terpatri dalam diri kahar muzakar, setelah menerima pendidikan di sekolah Mualim Muhammadiyah, Solo, Jawa Tengah. Pria kelahiran 1921 ini, menjadi legenda masyarakat Sulawesi Selatan. Kahar dibesarkan di lingkungan keluarga yang dikenal memiliki tingkat keberanian tinggi dan berwatak keras. Orang-orang luwu dikenal suka merantau, sehingga banyak di antara mereka yang ketika remaja, meninggalkan kampung halaman, untuk mencari penghidupan yang lebih baik, atau sekadar bertualang. Kahar muzakar dibesarkan oleh ayahnya bernama Malinrang, sedangkan ibunya bernama Hajah Kesa, yang merupakan orang terpandang dan kaya raya di kampungnya. Orang tua kahar punya banyak hewan ternak, sawah dan tanah yang terbentang luas di beberapa wilayah luwu, sehingga keluarganya cukup dihormati masyarakat. Kahar muzakar menyelesaikan pendidikan di standar school milik Muhammadiyah di luwu, dan lulus tahun 1935. Karena bercita-cita jadi guru agama, sehingga orang tuanya mengirim ke tanah Jawa, di sekolah Mualimin Muhammadiyah Solo, Jawa Tengah, sebuah sekolah guru yang juga milik Muhammadiyah. Akan tetapi, ia tidak sampai menamatkan pendidikannya, sebab kahar muzakar terpikat oleh seorang putri Solo, bernama Siti Walidah. Mereka akhirnya menikah, dan selepas itu, kahar bersama bini barunya, kembali ke kampung halamannya luwu, pada tahun 1941. Keluarga besarnya gempar, karena ia pulang membawa istri orang Jawa. Di kampung halamannya, kahar membantu bisnis orang tuanya, dan terlibat bisnis pengiriman kulit kayu bako ke negeri Jepang. Namun, kerjasama dagang Jepang itu membawa konsekuensi politik bagi keluarganya, sebab Jepang sudah diawasi pemerintah India Belanda, bahkan nama kahar muzakar, kemudian masuk dalam daftar hitam pemerintah India Belanda. Beruntung buat kahar, dia tak lama menjadi orang yang diawasi pemerintah, karena pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kalah kepada tentara Jepang. Kampung halaman kahar, kemudian dikuasai Kaigun, angkatan laut Jepang, kapal perangnya bersandar di Teluk Bone. Lantas, kahar sendiri menjadi orang kepercayaan pemerintahan militer Jepang, di kampungnya. Pribadi kahar sebenarnya, tergolong baik di kampung halamannya, Luwu. Namun sebagai orang yang pernah bersekolah agama di Muhammadiyah, dia cenderung tidak menyukai kebiasaan anggota dewan adat, termasuk kaum bangsawan di Kedatuan Luwu yang Feodal. Lantaran kahar yang anti-feodal, berselisih dengan dewan adat Kedatuan Luwu, sehingga hidupnya tak baik-baik saja. Selain masuk penjara karena prinsipnya, di dalam penjara, kahar dapat pukulan 3 kali sehari. Pengadilan lantas memutuskan, kahar muzakar diusir dari daerah Luwu. Kata orang bugis, pengusiran seperti itu, dinamakan di Pao Pangitana. Kahar muzakar, lalu memboyong anak istrinya pindah ke Makassar, dan bekerja di sebuah kantor dagang milik Jepang. Tahun berikutnya, kahar memutuskan kembali ke Jawa, mereka kemudian menetap di Solo Jawa Tengah, kampung halaman istrinya. Sebagai orang yang memiliki ilmu dagang, kahar kembali berdagang dengan mendirikan perusahaan, bernama Usaha Semangat Muda. Usaha dagang kahar muzakar mendapatkan momen baik, dan bisa bersaing pedagang-pedagang Tiongkok. Di zaman pendudukan Jepang, Usaha dagang orang-orang Tiongkok, kurang begitu maju, imbas dari perang China dan Jepang, tahun 1937. Pedagang-pedagang Tiongkok zaman Belanda mendapat tempat, tapi Jepang lebih mementingkan pedagang-pedagang pribumi. Momen ini digunakan pedagang-pedagang pribumi bersatu membentuk perkumpulan, yang disebut Perserikatan Warung Bangsa Indonesia, Perwabi. Anggotanya mencapai 2.000 pedagang. Organisasi ini hendak menyaingi pedagang Tiongkok. Berkat dukungan penuh dari keluarga, khususnya sang istri, usaha kahar muzakar berjalan dengan baik. Sehingga ia melebarkan usahanya, dan mendirikan sebuah usaha baru di Jakarta, dengan nama Tokolu. Selain itu, ia juga memperluas usahanya dengan bergabung bersama dengan Haji Idrus, membuka usaha pembakaran kapur, di Jakarta dan Bandung. Seiring dengan perkembangan usahanya, kahar muzakar memboyong keluarga kecilnya pindah ke Jakarta. Pada tanggal 6 April tahun 1945, pengusaha Indonesia dari Jawa dan Bali berkumpul di Bandung. Bung Hatta yang hadir saat itu, menekankan bahwa ke depannya, peran pengusaha sangat penting bagi Indonesia. Kendati bisnisnya mulai menurun, tidak membuat kahar muzakar patah semangat. Hirup pikuk, mendukung proklamasi kemerdekaan semakin terasa di Jakarta. Kondisi ini memicu jiwa nasionalis kahar muzakar, untuk turut memikirkan nasib bangsanya. Kahar muzakar kemudian, menjalin kontak dengan kawan-kawan lainnya dari Sulawesi Selatan seperti Andi Matalata, Andi Muhammad Yusuf, Muhammad Saleh Lahade, Andi Sele, Lanaka, Usman Balau, serta pemuda lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno, memanggil segenap pejuang untuk membela, dan mempertahankan kemerdekaan. Kahar muzakar pun turut serta dalam perjuangan kemerdekaan tersebut, dan ia salah seorang menjadi barisan pengawal Soekarno. Ketika Soekarno menyampaikan pidato pada rapat umum di lapangan Ikada Jakarta, pada tanggal 19 September tahun 1945, saat itu kahar muzakar pasang badan untuk melindungi Soekarno. Satu-satunya orang saat itu, kahar muzakar hanya bersenjatakan golok, yang siap melindungi Soekarno dan Muhammad Hatta, terhadap bayonet serdadu Jepang yang berusaha membubarkan pertemuan. Sejak itulah, kahar muzakar mulai muncul di pentas nasional, sebagai seorang tokoh yang berwatak pemberani, dengan daya tarik pribadi yang besar. Dua bulan setelah proklamasi, di Pulau Jawa, kahar muzakar memulai perjalanannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bersama pemuda lainnya dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, kahar muzakar membentuk organisasi perjuangan, dengan nama Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, Gepis. Organisasi Gepis ini kemudian, berganti nama menjadi Apis, Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi. Tidak lama berselang, Apis kemudian menjadi sebuah organisasi baru, yakni Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Kris. Di dalam tubuh Kris, terdapat banyak pemuda yang bergabung, dan mayoritas dari Minahasa Sulawesi Utara seperti Jacob Frederick Waro, Fence Sumual, Evert Langkai, dan pemuda lainnya. Ketika tergabung ke dalam Kris, kahar muzakar menjadi sekretaris umum, dan komandan Laskar, dan bertugas membentuk cabang-cabang baru, di Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Organisasi Kelaskaran dari Sulawesi ini, terlibat berbagai palagan di Pulau Jawa, seperti pertempuran antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris, yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Begitu pula pada serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, pertempuran antara tentara Indonesia melawan Belanda di Yogyakarta, serta pertempuran lainnya. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, banyak pemuda Minahasa dan Manado Sulawesi Utara yang menjadi tentara Kenil. Hal itu menyebabkan sebagian pemuda Minahasa dan Manado, dianggap pro-Belanda. Oleh karena itulah, pejuang-pejuang dari Sulawesi Utara membentuk Kris, dengan tujuan untuk membela diri, dan menunjukkan bahwa mereka tidak pro-Belanda, dan akan berjuang untuk Republik Indonesia. Pada bulan September tahun 1948, bersamaan dengan peristiwa Madiun, Letnan Kolonel Kahar Muzakar memerintahkan bawahannya, Mayor Pudu Masud, untuk menggerakkan pasukan menangkap Komandan Brigade 16 Yogyakarta, Letnan Kolonel Adolf Lembong dan stafnya. Tak hanya membawa para perwira, semua senjata di markas Brigade 16 pun dirampas, setelah itu, mereka pergi ke daerah Klaten, Jawa Tengah. Alasan penangkapan itu, karena Kahar Muzakar menerima informasi dari Andi Sele, bahwa Letnan Kolonel Adolf Lembong, sebagai mantan tentara Nika Belanda dan sekutu, terlibat dalam aksi pembantaian di Sulawesi Selatan, pimpinan Westerling dalam tahun 1946 sampai tahun 1947. Akan tetapi, pasukan Kris, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Utara, berhasil membebaskan Adolf Lembong, dengan selamat. Pembebasan itu, setelah negoisasi antara Kahar Muzakar dengan Vence Sumual, karena Adolf Lembong juga berasal dari Sulawesi Utara. Akhirnya pemerintah menyelesaikan masalah ini, dengan menarik Letkol Adolf Lembong, sebagai perwira staf di Markas Besar Angkatan Darat, pada November tahun 1948. Kemudian posisinya digantikan oleh Letnan Kolonel Jacob Frederick Waro, sebagai Komandan Brigade 16 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Kahar Muzakar menjadi Wakil Komandan Brigade 16, sementara Mayor Vence Hermann Nikolas Sumual sebagai kepala staf Brigade 16. Pimpinan TRI Abdul Haris Nasution menilai, kepemimpinan di Brigade 16 Yogyakarta tersebut, masih terkesan rawan, karena ada dua golongan yang merasa berkompeten, serta para perwiranya berasal dari etnis yang berbeda-beda. Jacob Frederick Waro dan Vence Sumual berasal dari Minahasa Sulawesi Utara, sementara Kahar Muzakar, Andi Matalata, dan Muhammad Saleh Lahade dari Sulawesi Selatan, bahkan sebagian bekas Kenil Belanda dari Ambon. Perwira dan prajurit dari Sulawesi Utara lebih menonjol, karena sejak lama lebih terbuka pada profesi militer, ketimbang mereka dari Sulawesi Selatan, yang kebanyakan mengharamkan bekerja sebagai serdadu Kenil Belanda. Dalam perkembangannya, nasib Brigade 16 Yogyakarta sendiri juga tak beruntung, Brigade ini tercerai berai setelah Belanda menyerbu. Salah satu pecahan pasukannya, yang dipimpin Vence Sumual, akhirnya ikut Letnan Kolonel Suharto, dan belakangan ikut serta dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, yang berhasil menduduki Yogyakarta, dalam operasi selama 6 jam. Meski demikian, para mantan pemimpin Brigade 16 Yogyakarta, kelak menjadi tokoh penting di Sulawesi di era 1950-an, sementara Letkol Adolf Lembong kemudian, tewas dalam peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, pimpinan Westerling, pada tanggal 23 Januari tahun 1950. sementara itu di sisi lain, dalam dinamikanya, berbagai masalah internal, membuat Kahar Muzakar tidak bertahan lama di kris, ia kemudian memutuskan untuk keluar dari kris, lantas mendirikan sebuah kelaskaran yang baru, dengan nama Batalion Kesatuan Indonesia, BKI. Adapun anggota dari BKI ini, mayoritas mantan tahanan Nusa Kambangan, yang dibebaskan oleh Kahar Muzakar, kemudian diberikan pelatihan militer singkat. Laskar ini kemudian menjadi bagian Angkatan Perang Republik Indonesia, yang diperbantukan pada Markas Besar Tentara. Dari sinilah Kahar Muzakar, mulai merintis karir militernya dengan serius. Sementara itu, dalam tahun 1946 sampai tahun 1947, bertempat di Madiun, Kahar Muzakar kembali membentuk sebuah batalion, yang diberi nama Barisan Berani Mati. Pasukannya merupakan Laskar BKI, mantan tahanan Nusa Kambangan. Laskar berani mati ini kemudian, dipimpin langsung Kahar Muzakar, turut dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, di Yogyakarta. Namun setelah melakukan serangan, Kahar Muzakar terlibat konflik dengan Letnan Kolonel Soeharto, karena ketika melakukan serangan, Kahar Muzakar dinilai mengabaikan perintah komando dari Letnan Kolonel Soeharto. Rupanya Soeharto tidak mau didahului oleh Kahar Muzakar melakukan serangan. Akibatnya, Soeharto menegur dan merendahkan Kahar Muzakar. Selain itu, Kahar Muzakar dan pasukannya juga dilarang memasuki kota Yogyakarta. Namun menurut Kahar Muzakar, ia dan pasukan berani matinya, berhasil menewaskan sejumlah tentara Belanda, dalam serangan umum 1 Maret itu. Bahkan menurut Nurdin Pisok, pengikut Kahar Muzakar menyebutkan, bahwa dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta itu, Kahar Muzakar berdiri di garda terdepan, mengomandoi pasukan berani matinya. Sejak itu, hubungan Soeharto dengan Kahar Muzakar jadi renggang. Untuk mengurangi ketegangan antara Soeharto dengan Kahar Muzakar, akhirnya tak lama kemudian, Kahar Muzakar diberikan tugas baru, yakni sebagai komandan dari komando grup Seberasanuddin. Pada tanggal 1 Juli tahun 1950, Kahar Muzakar kemudian menemui Panglima TT7, Wirabuana, Alex Kawilarang, untuk menyampaikan proposal yang dibuat oleh para geriliawan. Akan tetapi dalam perkembangannya, Kawilarang menolak proposal mantan geriliawan itu, karena banyak yang tidak memenuhi persyaratan, yang telah ditentukan oleh Markas Besar Tentara, di Pulau Jawa. Bahkan kemudian, wadah mantan geriliawan KGSS, dibubarkan Kawilarang dalam sebuah dekret. Setelah mendengar jawaban dari Kawilarang, Kahar Muzakar merasa sangat kecewa atas keputusan tersebut. Pada akhirnya, Kahar Muzakar, memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai tentara dalam tubuh Angkatan Darat. Ia kemudian memilih bergabung bersama dengan para personel KGSS yang dibubarkan Kawilarang, kemudian memimpin perlawanan di Sulawesi Selatan. Sesaat setelah ia memutuskan untuk keluar dari Angkatan Darat, dan bergabung dengan pasukan gerilia Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar bertemu dengan Andi Sose, Komandan Batalion 4 Walter Mungin Sidi, yang kemudian bergabung dengan gerakan perlawanan Kahar Muzakar. Kahar Muzakar kemudian, dibawa ke sebuah daerah bernama Baraka, yang terletak di Kabupaten Enrekang. Di daerah inilah menjadi basis pertahanan pertama, Kahar Muzakar. Pada bulan Juli tahun 1950, Kahar Muzakar mengawali perlawanannya, dengan masuk ke hutan-hutan, bermodalkan senjata, peralatan-peralatan, dan sejumlah uang. Awalnya, perlawanan Kahar Muzakar, hanya menuntut kesetaraan dan keadilan dari pemerintah pusat, sebagai wujud penghargaan terhadap bekas geriliawan, yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Namun dalam perkembangannya, kendati pemerintah pusat telah berusaha beberapa kali, untuk menyelesaikan konflik melalui beberapa perundingan, namun semua berakhir kegagalan. Perlawanan semakin kuat, ketika pada tahun 1953, Kahar Muzakar secara resmi memutuskan, untuk bergabung dengan gerakan DITI Kartos Wirio, yang berbasis di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau DITI, merupakan sebuah gerakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan sebuah negara berdasarkan hukum Islam. Kartos Wirio sendiri, memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia, pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, sebagai bentuk kekecewaannya, terhadap hasil keputusan perjanjian Renville. Sementara itu, pasukan Kahar Muzakar mulai memasang pamflet-pamflet di pohon-pohon, di sejumlah daerah Sulawesi Selatan, untuk mengumumkan gerakannya kepada halayak. Pasukan bersenjata Kahar Muzakar sebanyak 400 personel, sebagai langkah awal berusaha menguasai kota Pangkajene dan Makassar. Jembatan dirusak, pohon-pohon ditebangi, saluran telepon diputuskan, dan banyak kerusuhan-kerusuhan lainnya. Koran-Koran Australia, edisi tanggal 26 Februari tahun 1954, menerbitkan artikel yang menceritakan kekacauan, yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, surat kabar The Castle Sun, edisi tanggal 15 Oktober tahun 1953, juga memberitakan, bahwa pasukan Kahar Muzakar menyerang orang-orang Kristen di Sulawesi Selatan. Dalam surat kabar tersebut disebutkan bahwa orang-orang Kristen diusir dari gereja, dia niaya, bahkan hingga dibunuh oleh para pasukan Kahar Muzakar. Hal ini dilakukan karena mereka menolak untuk memeluk agama Islam. Terhitung semenjak 1951 hingga 1953, sebanyak 20 ribu orang Kristen di Sulawesi Selatan melarikan diri dari rumah. Banyak gereja, sekolah, hingga buku-buku agama yang dibakar. Hingga tahun 1954, Kahar Muzakar berhasil mengumpulkan sekitar 20 ribu anggota, yang membantunya dalam melancarkan gerakannya. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini menimbulkan kerusuhan, ketakutan, dan pertumpahan darah di Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, terjadi perbedaan pandangan, antara Kahar Muzakar dengan Kartosu Wiryo. Kartosu Wiryo menghendaki bentuk negara, tetap sebagai negara kesatuan Islam, sementara sebaliknya, Kahar Muzakar menghendaki sebuah negara federasi Islam. Oleh karena itu kemudian, Kahar Muzakar mencetuskan gagasan Republik Persatuan Islam Indonesia, RPI, yang dikemukakan pada pertemuan Urgenti Pejuang Islam Revolusioner III, PUPI-RTK. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 14 Mei tahun 1962 di kampung Makaluwa, kecamatan Latimojong, Luwu. Dari pertemuan ini melahirkan piagam Makaluwa. Pada saat itu pula, Kahar mendeklarasikan berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia, RPI. Hal ini membuat secara otomatis pula, Kahar Muzakar keluar dari Darul Islam. Perlawanan yang dilakukan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, tidak selalu meninggalkan kesan buruk. Di balik upaya perlawanannya, Kahar juga berjasa terhadap perkembangan pendidikan, khususnya di bagian pedalaman Sulawesi Selatan. Pada periode awal perlawanannya, Kahar dengan dibantu oleh istri keduanya, Kori Van Stenus, mendirikan sekolah di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Adapun sekolah yang dibangun, adalah sekolah umum dan sekolah keputrian, yang berada di bawah payung gerakan wanita Islam. Dalam menjalankan sekolah ini, Kahar Muzakar menyerahkan kepengurusannya kepada Kori Van Stenus, yang dibantu oleh Siti Hamri, istri dari Bahar Mataliu. Siswa-siswa yang bersekolah, berasal dari berbagai wilayah, khusus untuk sekolah keputrian, dilaksanakan selama enam bulan, dengan mata pelajaran berupa keterampilan wanita, seperti menyulam dan menjahit. Dalam surat kabar berita harian, edisi tanggal 22 Oktober tahun 1961, disebutkan bahwa, Kahar Muzakar, dalam bulan September tahun 1961, telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke pangkuan Pertiwi. Kahar mengutus istrinya Kori Muzakar, sebagai wakil pribadinya, untuk menemui Panglima Sulawesi Selatan dan Tenggara, Kolonel Andi Muhammad Yusuf, serta kepada Kepala Staff Angkatan Darat Letnan Jenderal Nasution, di Jakarta. Setelah itu, Kori Muzakar masuk kembali ke dalam hutan, dengan membawa surat dari Nasution, pada tanggal 28 September tahun 1961. Republik Persatuan Islam Indonesia, RPII, yang dicetuskan Kahar Muzakar tidak bertahan lama, karena berbagai permasalahan membuat gerakan ini kehilangan banyak anggota. Pasukan dan pasokan logistik yang terus berkurang, posisi Kahar Muzakar semakin terdesak. Hal ini menyebabkan Kahar Muzakar dan pasukannya yang tersisa, harus mundur, dan masuk ke hutan di wilayah Sulawesi Tenggara. Situasi ini segera dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melumpuhkan Kahar Muzakar. Pada tanggal 27 Januari tahun 1965, satu peleton prajurit Siliwangi di bawah Komando Umar Sumarsana, diterjunkan di sekitar Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara. Sebelum mengepung wilayah tersebut, terlebih dahulu prajurit Siliwangi menutup semua akses jalur pelarian. Akhirnya, pada tanggal 3 Februari tahun 1965, Kahar Muzakar berhasil dilumpuhkan oleh prajurit Siliwangi. Kabar mengenai kematian Kahar Muzakar menjadi berita hangat di berbagai surat kabar. Kahar Muzakar, pemberontak selama 15 tahun tertembak mati di hutan di wilayah Sulawesi Tenggara, namun, mayatnya hingga hari ini tidak juga diketahui. Meskipun Kahar Muzakar dikenal sebagai tokoh pemberontak, akan tetapi bagi masyarakat Luwo, Kahar adalah seorang pejuang kemerdekaan, bahkan namanya masih menjadi legenda hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!